Atau tidak mengaitkannya di dalam asosiasi berpikirnya Berarti kan dalam tanda kutip ada persoalan Dimana gereja perlu memberi ruang yang cukup pada masalah itu Sehingga lalu kita berharap pastoral gereja efektif Untuk menghindari kasus-kasus dan persoalan Jadi kita gak ngomong yang bagus Tapi ngomong sesuatu yang bukan sekadar bagus Tapi perlu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita Itu catatan saya dari situ Terima kasih Oke, Bapak-Ibu Saudara sekalian Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul setengah 8 malam Sudah lewat Karena dari tadi saya bagian batasi Saya ingin bertanya Kita berdiskusi ya Supaya saya gak terlihat pembatas waktu terus Saya bertanya kepada kita Kesepakatan kita apakah bersedia jika Diberi ruangan lagi untuk bertanya Oke Ya Kasih aja ya Saya kasih dua Tadi Bapak itu Jadi sebelumnya Sebelumnya saya Bilkan dulu ya Kita setuju ya Waktu ditambah ya Setuju Oke Ya, kita setuju Waktu ditambah Jadi Baiklah kita Adil kita tiga Bapaknya Ibu dan Bapak Silahkan Terima kasih Terima kasih Begini Saya tidak akan Saya bukan bermaksud untuk menggeser kembali Kan ini kita sudah Bagi saya kita sudah maju pada Oke, tahap-tahap yang maju Saya tidak bermaksud untuk Apa, coba menggeser kembali Tapi saya ingin Apa, menarik tema ini Kedalam konteks kami di Bergeri jadi NTT Begini Pertama-tama saya berangkat dari Pemahaman saya bahwa keluarga itu adalah Bagian dari bangunan rumah alat Nah, ketika Pakai konsep itu Dalam pengalaman kami Kami bertemu dengan Konteks Apa Migrasi pekerja Internasional dan Migrasi pekerja Nasional Yang Terjadi Begitu dah set Terjadi Kelombong-kelombong Yang begitu Arus migrasi Yang begitu Buat di Konteks Begeri jatah NTT Nah, disitu Muncul berbagai persoalan Kalau kami pergi ke Jemaat-jemaat Untuk lihat Begini Banyak jemaat Yang bercerita bahwa Dan juga Kasus Dan kami sendiri Kalau mereka bertanya Kepada kami Kami sendiri Tidak punya Sebuah Jawaban yang Oh, harus begini Harus begini Begini Suami pergi bekerja Sampai di sana Suami Menikah lagi Punya istri lagi Punya anak Di sana Yang tidak menikah Secara resmi Sedangkan di Kampung sendiri Karena sudah lama-lama Oke, karena itu Diganggu Atau di Ini terus Perempuan yang di rumah Punya anak lagi Di satu desa Misalnya Banyak anak-anak Yang hidup Oke, dia kenal Orang tua Tapi dia tidak kenal Dia kenal ibunya Tapi tidak kenal Bapaknya yang mana Kalau perempuan Misalnya Kalau perempuan Di kampung Yang tinggal Kemudian Dia memilih Untuk Apa Menikah lagi Dia memilih Untuk hidup Dengan pasangan yang lain Kalau laki-laki ini Yang datang Bapak ini Yang datang Dari Malaysia Oke datang Dia marah lagi Terhadap Istri Kalau Kenapa kamu tidak menjaga Apa Kepercayaan saya Tapi begini Kalau Kita bilang Bercerai Misalnya Tadi ibu Asnad Kalau Keperu bilang Kalau Kalau Sudah sampai Tahap Seperti itu Ya Cerai saja Tinggalkan saja Tapi kan Di dalam hukum Misalnya Ini yang saya tahu Di dalam hukum Kan Mengajukan Perceraian Itu bukan Atas dasar Saya sendiri Itu Harus Ini Ya Harus Berdua Mengajukan Itu Untuk Setujuh Percerai Begitu atau Dia Tadi kita bercerai Soal Bagaimana Ajaran-ajaran Gereja itu Bisa Bagaimana Kita mendorong Untuk berubah Atau sedikit Bergeser Melunang Nah Apakah penelitian Ini Atau Apa Kajian-kajian Ini Kemudian Ada suatu Gereja Satu Sinode Yang didampingi Untuk Adanya Apa Perubahan Terhadap Kebijakan-kebijakan Seperti itu Supaya Setidaknya Menolong Kehidupan Seperti yang Tadi Ibu Asyik Terima kasih Langsung Langsung Terima kasih 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 Saya mengusulkan saja Kalau dengar Banyak ya Dari Masukan-masukan Mungkin untuk Buku yang keempat Tadi Penelitian Sehingga penelitian Ini Lengkap Dihasilkan Apa Di Apa Dimunjukkan Atau disajikan Cerita Dari para korban Cerita Cerita Kenapa mereka Dicerai Sehingga ketika Pastoral itu Dilakukan pun Berdasarkan Cerita itu juga Dan juga Ketika langsung Kita Mendengar ini Tidak langsung Berlangsung Ini Seolah-olah Menutupi realitas Dan Seolah-olah Mendorong Untuk bercerai Tapi ini Semua Di dasar Ada cerita Nah cerita Inilah yang Menjadi Dasar Juga Sehingga Kita punya Gambaran Tentang Ini Tentang Percerai Lengkap Menghadirkan Cerita Di dalam Cerita korban Di dalam Seluruh Penelitian Nah ini Mungkin Suruh Untuk Buku yang Ketiga Sehingga Pastoralnya Jalan Itu Itu Sudah Terima kasih Pertanyaan singkat Teributi Tantoso Dusen Sekolah Minggu Gika Tantoso Ibu Kami sering Ketemu Dengan ibu Di Semina Sekolah Minggu Saya Gila Saya Mau Pertanyaan Lagi Nah Pertanyaan Pertama Ibu Sekarang Ini Kenyataannya Ya Bia Kemudil Keempat Ketika Membandingkan Pada Tradisi Dan Pengalaman Sekarang Banyak Pendeta Dan Majelis Yang Bersikap Seperti Pilatus Cuci tangan Tradisi Gereja Gak Boleh Ceren Ya Gak Boleh Ya Pak Ini Pokoknya Gak Boleh Titik Nah Ketika Berhadapan Pengalaman Masalahnya Semorau Gitu Cuma Minggu Akhirnya Sudah Aku Cucu tangan Sekarang Kamu Cemat Cemat Kalau Mau Ceret Datang Kepengadilan Ceret Kamu Pertama Gitu Jadi Sekarang Gereja Seperti Pilatus Cucu tangan Aja Serahkan Rumput Yang Bergoyang Gitu Bukan Selang Itu Jadi Bingung Kalau Gitu Sebaiknya Bagaimana Apakah Kita Seperti Tuhan Yesus Bila Kata Kata Ya Tidak Tidak Kalau Boleh Bercerai Ya Boleh Tapi Dengan Aturan Main Seperti Gini Yang Kedua Bapak Adi Tadi Saya Agak Kaget Ketika Hasil Penelitian Bapak Tadi Mengatakan Bahwa Hasilnya Kecenderungannya Itu Banyak Responden Yang Berdapat Sebagian Besar Tetap Menolak Perceraian Apapun Rasanya Tetap Menolak Itu Sebagian Besar Tadi Simpulan Jika Tradisi Gereja Victory Menang Tapi Kenyataannya Kalau saya Ngomong-ngomongin Hanya Ngomong-ngongin Dengan Teman-teman Itu Beberapa Bapak Kendetan Itu Kesimpulannya Bingung Mbak Ya Mereka Itu Bukan Berpendapat Tapi Bingung Apa Gata Mbak Yang Metode Untuk Memuji Kesah Daripada Pendapat Yang Tersimpul Sikap Tadi Mungkin Dengan Regresi Dengan Variable Independen Yang Berapa Kali 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 Datang Pak Kedeta Datang Bahwa Sampai Apa Kuesner Ya Mesti Tidak Boleh Berserai Tapi Kali Datang Mungkin Anak Anak Yang Gondrong Boleh Berserai Apa Maka Metode Yang Ingin Menguji Kesahian Daripada Pendapat Yang Disimpulkan Sikap Karena Saya Memandang Bahwa Penelitian Sangat Sangat Penting Dan Akan Diikuti Banyak Kereja Sebelum Menjawab Saya Ketanya Mas Namanya Dan Institusi Oh iya Saya Ketanya Sera Dari Puma Oke Terima kasih Silahkan Menjawab Ketanya Ketanya Kita Iya Saya Saya Mencoba Untuk Cepat Yang Usulan Oke Saya Yang Terakhir Bapak Pak Patri Patri Sebetulnya Mungkin Sedikit Mungkin Meluruskan Jadi Saya Mengatakan Bahwa Jawabannya Cukup Tinggi Tapi Tipis Mereka Setuju Tapi Tipis Jadi Kalau Ini Mau Dikatakan Bahwa Sebagian Besar Juga Sebetulnya Enggak Bahwa Yang Paling Besarnya Ada 50 Sekian Persen Tetapi Yang Ragu Ragu 20 Sekian Persen Jadi Justru Pertanyaan Ini memang Betul Memperlihatkan Saya Rasa Saya Bisa Setuju Dengan Interpretasi Bapak Bahwa Mereka Pun Masih Tidak Betul Yakin Sekarang Dengan Itu Dengan Apa Yang Mereka Sendiri Pegang Makanya Tadi Saya Membawanya Kepada Interpretasi Terkait Dengan Bahwa Ada Ketegangan Antara Tradisi Dengan Pengalahan Tapi Kalau Bapak Memusulkan Bahwa Ini Perlu Dicek Lagi Selalu Penelitian Lapangan Selalu Ini Benar Dan Mungkin Yang akan Menjadi Baik Adalah Kualitas Jadi Kita Melakukan Kumpul Menemui Orang Melakukan Interview Dan Kemudian Mendapatkan Lebih Banyak Dan Pasti Lebih Kaya Lagi Tapi Secara Metodologis Kita Malah Mendapatkan Apa Yang Bapak Pikir Betul